Temuan obat sirup yang diduga menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak terus ditelusuri oleh Bepom. Bepom pun kembali menemukan tujuh produk obat anak berbentuk cair, diantaranya sirup paracetamol dan paracetamol drop yang mengandung cemaran ethylene glycol dan diethylene glycol melepihi ambang batas. Produk ini termasuk 102 obat yang ditemukan pada rumah pasien gagal ginjal akut. Saat ini perusahaan farmasi yang memproduksi obat paracetamol tersebut diberi sanksi berupa penarikan dan pemusnahan produk oleh Bepom. Karena kami temukan ada tujuh produk dari PT. Afifarma yang mempunyai kadar melebihi standar dan juga ada bahan baku yang menunjukkan juga kadar melebihi standar sehingga kami hold untuk seluruh produknya ya, produk cair, sediaan cair dari obat anak-anak, ini kami hold semuanya. Tujuh obat paracetamol sirup dan drop temuan Bepom terbaru berasal dari industri farmasi perusahaan PT. Yarindo Pharma Tama dan Universal Pharma Setikal. Menanggapi hasil temuan Bepom, PT. Yarindo Pharma Tama sebagai produsen obat sirup membantah terkait kandungan ethylene glycol melebihi ambang batas. Mereka menyebut produknya tidak mengakibatkan gagal ginjal akut. Terkait temuan kandungan ethylene glycol dan diethylene glycol pada obat paracetamol yang lebih ambang batas. Perusahaan farmasi yang disebut Bepom terancam pidana 10 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah karena memproduksi atau mengendarkan sedihan farmasi tidak sesuai standar keamanan, hasiat, manfaat, dan mutu. Selain itu, perusahaan farmasi yang dimaksud juga terancam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah.